Halo semuanya balik lagi sama Ampoksel di video kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mempercepat kinerja ponsel kita karena ini juga merasa sangat jengkel kalau sedang buka aplikasi dan scroll-scroll ponselnya sangat lambat kadang-kadang ngelak juga jiwa siapa sih yang gak risau baru disuruh bikin kopi sudah ngelak-ngelak kecuali pakai uang merah padahal mahal dibelinya eh pakai ongkos lagi kalau disuruh ini tentang hp yang sering ngelak-ngelak ya jadi jangan tersungging jadi kalau ponsel mau lambat pergerakannya sering ngelak-ngelak jangan dilewatkan video ini sob tonton videonya sampai habis ya biar kamu gak gagal paham gak usah banyak bacot langsung saja kita bermulaikannya let's go story yosep langsung saja kita mulai di ponselnya masing-masing silahkan dibuka pengaturan kayak banyak yang nonton video ini sob ya pakai masing-masing yang berlogo gerigi ya kemudian untuk lebih jelasnya ini akan dikasih dua layar sekaligus siapa tahu ada di antara kalian yang terabung jauh kamu bisa lihat salah satu layarnya yang tampilannya lebih jelas oke di pengaturan ponselnya scroll ke bawah dan cari pengaturan tentang ponsel semua hp pengaturan tentang ponselnya ada semua kalau hp oppo biasanya paling atas hp vivo umumnya paling bawah kalau hp xiaomi di tengah-tengah kayaknya yang jelasnya cari di pengaturan ponselmu yang namanya tentang ponsel kalau sudah ketemu silahkan di klik kemudian cari informasi perangkat lunak kalau sudah ketemu silahkan di klik kemudian kamu cari nomor buil atau buil number silahkan di klik 7 kali berturut-turut untuk membuka pengaturan developer atau pengembang ponselmu di klik 7 kali seperti ini kemudian masukkan sandi layar ponselmu nah kalau sudah silahkan keluar dari informasi perangkat lunak klik saja kembali kembali lagi di pengaturan di bagian bawah ada pengaturan sistem kalau kamu tidak mau repot-repot lagi masuk ke pengaturan sistem ponselmu kamu cukup klik pencarian di pojok kanan atas kemudian ketikan di pencarian opsi developer atau opsi pengembang seperti ini nah sudah muncul yang ini kita klik opsi developer akan terbuka opsi developer seperti ini kemudian scroll ke bawah cari skala animasi jendela perhatikan di bagian sini sob ada 3 pengaturan yang harus kita matikan pertama skala animasi jendela kedua skala animasi transisi dan yang terakhir skala durasi animator cara mematikannya seperti ini di klik dulu skala animasi kemudian pilih yang paling atas centang yang paling atas animasi mati seperti itu juga skala animasi transisi dan skala durasi animator dipastikan sudah dimatikan semua ya kalau sudah semua silahkan keluar dari opsi pengembang terakhir kita hapus semua sampah-sampah yang ada di ponselnya maksudnya sampah-sampah yang pernah kita hapus pasti kamu tidak tahu dimana tempat sampah ponselmu oke caranya masuk kembali ke pengaturan kemudian klik pengaturan RAM dan ruang penyimpanan tunggu beberapa saat nah akan muncul semua keterangan penyimpanan internal ponsel kita seperti ini scroll ke bawah klik folder sampah nah akan terbuka semua sampah yang pernah kita hapus selama kita gunakan ponselnya pasti kamu baru tahu kalau sampah yang kita hapus sebenarnya belum terhapus sepenuhnya dari ponselnya bahkan file di tempat sampah ini masih bisa dikembalikan ke folder asalnya atau di restore oke kita hapus di checklist dulu semua kemudian pilih hapus dan hapus secara permanen oke sudah berhasil kita hapus sampahnya kita keluar dan kita coba perubahan kecepatan ponselnya kalau menurut pendapatku setelah anda terapkan di ponselku serius sop kecepatannya bertambah padahal RAM ponselku standar yang tadinya lambat saat buka aplikasi maupun scrolling sudah bisa cepat kembali sob kalau kamu gak percaya ya silahkan terapkan sendiri di ponselmu oke seperti itulah caraku mempercepat dan meningkatkan kinerja ponselku kalau masih ada yang kurang jelas dengan isi videonya atau ada yang mau ditanyakan monggo silahkan komen di kolom komentar mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton tetap semangat saya ampuh dada semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati